Hai sekarang kita udah ada di Simpang Dewa Uci sekarang kita ada di underpassnya Simpang Dewa Uci dan pagi ini jam setengah 10 kita mau ke Nusa Duas nah kita lihat kita lihat kayak gimana suasana di jalan Bypass dari Simpang Dewa Uci ini ke Nusa Dua ITDC jadi di kawasan Simpang Dewa Uci ini emang sepi banget yang biasanya pagi jam segini itu benar-benar rame banget tapi saat ini ya sedih banget nah ini beberapa hotel disini juga masih ada yang buka seperti Nadia Nadia Hotel ini ini masih buka sampai sekarang ya sisanya rata-rata udah pada di kawasan ini dan Nadia Hotel ini merupakan The Best Hotel in Kuta nomor 6 sekarang hebat ya padahal itu hotel bintang 3 tapi Nadia itu banyak juga cabangnya jadi ada lima hotel setelah beli itu ada di Nadia resort hubung itu bintang lima terus ada Nadia Hotel di Tanah Lot juga terus ada Nadia Hotel di Kiri Trawangan dan ada Nadia Nadia Residen di Jembaran terus ada restorannya juga banyak ada Natis Jembaran Natis Bali Collection ada tiga ada Gornet ada ada Natis Cafe ada Natis Restoran terus ada Natis di Jembaran juga disini kita nanti seminyak di Oberoi banyak-banyaklah terus satu grup juga sama Coco Mart sama Coco Supermarket nah ini kita udah mau sampai di di underpass tuban ngurah rai nah ini suasana di underpass underpassnya ngurah rai tuban nanti ambil kiri kita lihat suasana di tolnya kita lewat jalan pertama untuk melihat situasi di Jembaran nah disini juga sepi banget ya ini yang biasanya lumayan ramai sekarang yang benar-benar sepi banget nah itu yang ke tolnya juga banget banget sepinya tuh sepi banget ya Nah itu kalau yang lurus itu ke airport sekarang kita berkiri kita ke arah Jembaran dan disini juga tampak gitu dari arah Jembaran itu tampak sepi dari arah Jembaran nah ini di depan ini udah simpang ke Jembaran ke Kedonganan ini ke kanan ini ke Kedonganan ini kita lulus ini yang di kiri Benua Square Benua Square sepi banget gak tau gak tau kayaknya tapi masih ada yang partir sih nah ini suasana di Jembaran nah ini kita udah mau sampai di simpang di sini juga pagi-pagi gini biasanya udah macet sama dari sini udah macet banget tapi sekarang ini udah bener-bener sepi banget dan gak ada kendaraan sih dari sini udah long banget yang biasanya udah ada yang salib-saliban nah ini yang ke kanan ini ke Jembaran dan itu Jembaran itu yang ke berkampusan yang ke kampus Udayana dan ke Uluwatu nah ini di depan simpang apa sih namanya Taman Gria nah ini yang ke kiri eh yang ke kanan ini ke Taman Gria kita udah sampai di yang ke kiri itu kita ke tol tol Bali Mandara nah ini dia nah ini dia dan sama juga dari arah Sanur dan bandara juga sepi yang dari arah dari sini ke tol juga sepi nah ini kita udah mau sampai di Nusa 2 itu di depan udah simpang ke Benoha sama ke Siligita eh di sini agak pancet ya kendaraan cuman ya masih jalan normal biasanya sih udah macet dari yang di depan tadi ini ini lancar sih ya ada macet nah ini ke kiri ke Benoha ke Kalengke Siligita orang Siligita juga sepi nah ini kita udah sampai di kawasan Nusa 2 nah suasana di sini di Nusa 2 ini ini yang jauh lebih sepi lagi dan juga lebih banyak lagi toko-toko yang untuk di sini ini jadi yang pengguna sebebas di sini nah ini nah ini di depan ini udah simpang ke loka kanan itu ke ke silikita sih ke kiri ke Benoha terus urus kita ke ITDC nah kita ambil urus kita mau ke ITDC oke jadi itulah dia suasana dari simpang Dewa Ruci di Bebas Surarai sampai ke Nusa 2 ITDC seperti biasa kita berdoa agar COVID-19 segera berakhir dan pulih lagi seperti sejak kalah nah ini kita udah masuk di ITDC dan suasana di ITDC ya seperti ini sepi banget dan gak ada tampak orang di jogging atau olahraga sepeda atau olahraga sepeda juga gak ada tampak ini bener-bener sepi banget kalau normalnya sih ini lumayan rame dan ada aja sih yang olahraga tapi rasanya sore sore baru banyak yang olahraga di sini jogging lah olahraga sepeda itu sore sore banyak kapan hari beli lewat sini eh di vlog sebelumnya itu juga ada banyak yang olahraga sore sore lo sepi banget ya karena emang udah banyak yang tutup di sini nah setau beli itu balik collection masih buka nanti kita lihat di video selanjutnya nah sekian dulu video dari beli kali ini semoga COVID-19 segera berakhir jadi tetap patuhi himpuan pemerintah karena itu pasti yang terbaik untuk kita semua